Namanya siapa? Masuka Assalamualaikum teman budu Selamat datang di Mudu Vlog Nah kali ini Mimin akan ajak teman mudu semuanya Untuk melihat keseruan uji kompetensi untuk kelas 10 nih Ada dua jenis uji kompetensi yang akan diujikan Yang pertama adalah ujian keagamaan Dan yang kedua yaitu ujian jurusan Uji kompetensi sendiri dilaksanakan dari tanggal 12 Juni sampai 20 Juni 2023 Yuk kita simak keseruan uji kompetensi untuk kelas 10 kali ini Check it out! Nah teman mudu semua disini Mimin akan jelasin ya Untuk pelaksanaan uji kompetensi di hari pertama dan kedua Untuk ujian yang pertama yaitu adalah praktik keagamaan Di hari pertama semua guru bidang agama akan mengajarkan bagaimana caranya untuk solat fardu Caranya berbudu dan juga caranya tayamum yang baik dan benar Nah untuk hari kedua semua siswa kelas 10 diminta untuk langsung praktik Bagaimana caranya solat fardu, berbudu dan juga bertayamum Nah teman mudu setelah selama dua hari melaksanakan ujian keagamaan Kali ini teman-teman kelas 10 akan melanjutkan ujian jurusan Yaitu sesuai dengan jurusannya mereka ada jurusan PCKT atau teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Dan jurusan AKL atau akutansi keuangan lembaga Sesuai dengan jadwal yang ada di hari ketiga dan juga keempat Teman-teman kelas 10 akan melakukan pre-test dan juga mendapatkan materi dari guru produktif masing-masing Yuk kita mulai dulu dari jurusan PCKT ya Nah lihat teman-teman sesuai dengan yang ada di video Ini para guru produktif TKC atau TCKT sedang menguji siswa ya Untuk mengenal perangkat hardware gitu Nah disini mereka dites untuk mengenal komponen-komponen yang ada di CPU Setelah selesai mengenal komponen-komponen yang ada di CPU Teman-teman kelas 10 diminta untuk merakit PC sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan nih Nah nih teman-teman mudu mari kita lihat Apakah teman-teman kelas 10 berhasil gak ya untuk merakit PC-nya Setelah selesai dengan ujian merakit PC Mereka diminta untuk melanjutkan ujian yang berikutnya Yaitu mengoperasikan Microsoft Word Namun kali ini mereka harus mengoperasikan Microsoft Word Membuat suatu teks yang sudah dirancang dalam waktu tertentu gitu Kira-kira mereka sanggup atau enggak ya teman-teman mudu untuk menyelesaikan ujian di Microsoft Word Oke teman mudu semua kita beralih ke ujian yang terakhir Yang ini ujian KT-KLH Di sini teman-teman kelas 10 diminta untuk mengetik dengan teknik skru jari Kemudian mereka diminta untuk praktik saat nantinya melayani customer itu seperti apa Nah itu kira-kira untuk uji kompetensi dari jurusan BCKT Sekarang kita beralih ke uji kompetensi jurusan AKL ya Nah kita lihat di video Di sini kelas 10 AKL sedang praktik menggunakan Microsoft Office PowerPoint Mereka diminta untuk membuat bahan presentasi menggunakan PowerPoint Nanti di hari selanjutnya mereka diminta untuk presentasi di depan kelas secara bergeliran Itu merupakan salah satu poin penilaian untuk PowerPoint gitu Tadi pengawasnya adalah Buidi Nah sekarang di hari selanjutnya mereka mengoperasikan Microsoft Excel gitu Nah ini ada Bua Bibi selaku pengawas untuk uji kompetensi Microsoft Excel gitu Dan di hari terakhir kelas 10 AKL diminta untuk mengoperasikan Microsoft Word dengan pengujinya Bu Dwi Gitu itulah kegiatan uji kompetensi di kelas 10 AKL Nah itu dia teman mudu semua rangkuman kegiatan uji kompetensi di kelas 10 tahun 2023 ini Kira-kira teman-teman penonton semuanya nih teman mudu semuanya Berminat gak ya untuk join di SMK Muhammad Yahdugun di jurusan PJKT atau di AKL Nah teman-teman Mimin sempat nanya nih ke teman-teman di kelas 10 Kira-kira menurut mereka uji kompetensi tahun ini gampang atau justru susah ya Yuk kita simak bareng-bareng jawaban dari teman-teman kelas 10 Nama saya Evanur, dari kelas 10 AKL Saya Dresani dari kelas 10 AKL Oke, barusan kalian harus praktik apa sih? Membuat laporan di Minkah Oke, nah menurut kalian susah atau gampang? Lumayan susah, lumayan gampang Lumayan susah atau lumayan gampang nih? Lumayan gampang-gampang, gampang susah Oke, gampang-gampang susah makasih ya Oke, dadah dong Oke, makasih Halo, namanya siapa? Nama saya Ulva Nama saya Riva Dari kelas? Dari kelas 10 kelas 2 Oke, Ulva dan Riva baru saja menyelesaikan uji kompetensi ya? Iya Nah, kalian udah uji kompetensi apa aja nih dari Ulva dong? K3LH, sama H2R, sama SWM Oke, kalau di Barifani? Iya, sama seperti Ulva Oke, nah menurut kalian nih dari semua uji kompetensi yang ada Yang paling mudah yang mana sih kalau Ulva? Beride Beride apa tuh? Software Software, oke bikin apa sih? Bikin laporan Pakaran apa? Laporan pekerjaan Oke, menggunakan? Mikrosabor Oke, nah kalau Diva nih, tadi kan yang paling mudah udah Kalau yang paling susah apa menurut kamu? Punyanya Pak Herman Apa tuh Pak Herman? Hatware Hatware bikin apa? Atau apa? Mungkin, apa itu? Nyebutkan dan fungsi Fungsi? Fungsi dari misalnya Fungsi-fungsi dari apa? Komponen komputer kan? Oke, komponen komputer Udah oke, makasih ya Diva dan Ulva Dada-dada boleh dong? Oke, makasih Halo Hai Oke, nama kamu siapa sih? Nama saya Dhani Setiawa Dari kelas 10 TJKP 2 Oke Dhani udah ikut uji kompetensi ya? Sudah Oke, sudah semuanya kah? Iya, sudah Oke, nah menurut Dhani nih Uji kompetensi yang paling mudah apa sih? Merakit komputer Oke, yang paling mudah Merakit komputer ya? Iya Kalau yang paling susah apa? Praktek Microsoft Word Oke, praktek Microsoft Word Ada alasannya enggak tuh kira-kira? Alasannya susah Itu ngatur Ngatur apa? Marginnya kah? Iya, margin sama Apa? Buat tabel-tabelnya Oh, justru paling susah di itu ya? Iya Oke, kalau gitu Makasih ya Dhani Ya, boleh dada-dada ke kamera enggak? Oke, makasih Halo, nama kalian siapa? Nama saya Rini Paluki Nama saya Ika Gurniasari Oke, kalian dari kelas berapa? Dari kelas 10 AKL Oke Rini sama Ika Kalian habis ini ya? Ikut uji kompetensi ya? Iya Iya Uji kompetensinya ada apa aja sih? Ada Word, Excel, sama PowerPoint Nah, oke Sekarang saya tanya ya Kalau menurut Rini Rini, uji kompetensi yang paling mudah apa? MS Word Kalau Ika? PowerPoint Oke, karena beda saya tanya ya Kenapa Rini milih MS Word yang paling mudah? Karena cuma membuat udangan Oke, kalau Ika kenapa PowerPoint yang paling mudah? Karena cuma ngetik Karena cuma ngetik aja Oke, nah kalau yang paling susah apa nih menurut kalian? Menurut Rini deh PowerPoint Oke, kalau menurut Ika? Excel Nah, kenapa tuh? Kenapa PowerPoint paling susah sih, Rini? Karena harus presentasi Karena harus presentasi Oke, kalau menurut Ika kenapa Excel sih yang paling susah? Karena harus mencari rumus Harus mencari rumus, harus mikir ya Ya, oke Rini, Ika makasih ya Udah mau ditanya-tanya Boleh dada-dada ke kamera? Oke Oke, makasih Itu dia hasil wawancara Mimin Dengan teman-teman dari kelas 10 AKL Dan juga kelas 10 CKT Akhirnya kita sampai di penghujung vlog Jangan lupa terus saksikan vlognya SMK Muldukun Dan jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax